Masyarakat Cilacap, Jawa Tengah sambut belanju Ramadan dengan menggelar munggahan. Namun tahun ini, dalam tradisi itu agak berbeda dari biasanya. Di mana kali ini munggahan diisi dengan acara ngobeng atau menangkap ikan dengan tangan kosong. Sambut Ramadan warga Cilacap Dalam kegiatan munggahan yang digelar masyarakat Cilacap pada Sabtu 9 Maret 2024 ini, ratusan kilogram ikan berbagai jenis dimasukkan ke kolam yang berada di blok gegayunan komplek SMK Gagas Dusun Tamlek. Di antaranya ikan bawal, lele, mujair, tawes, tambak, dan ikan mas. Seluruh ikan tersebut akan diperbuatkan oleh semua warga yang mengikutinya. Kegiatan ini terbilang unik dan seru karena untuk menangkap ikan, warga yang mengikuti tidak boleh memakai jala ataupun alat bantu lainnya. Mereka harus menggunakan tangan kosong dan tradisi ini mendapat sebutan ngobeng. Sementara itu, Elis Siti Sulisti Aningsi selaku penyelenggara menjelaskan, digelarnya kegiatan ini sebagai salah satu cara menceritakan tradisi jelang Ramadan sekaligus sebagai sarana berbagi kebahagiaan dengan masyarakat. Kami menyelenggarakan kegiatan munggahan dalam arti satu tradisi peringatan menjelang Ramadan, di mana di situ saya mencoba untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat untuk acara munggahan dengan konsep ngobeng balong. Harapannya kita dalam menjelang bulan Ramadan itu betul-betul kita siap lahir batin dengan penuh sukacita, dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia yang dilipatkan Allah SWT selama ini kepada kita bersama. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas segala doa, dukungan selama ini, perjuang bersama, sampai akhirnya kita bisa bersama-sama menghasilkan satu keberhasilan ke depan untuk bisa kita perjuangkan bersama. Kemudian pesan saya untuk para dukungan, kita tetap kompak, kita tetap saling menguatkan, saling mendoakan, insya Allah kita akan terus berjuang bersama. Dan nanti malam juga kita akan ada acara dukungan bersolawat untuk bisa lebih mendekatkan hati pikiran kita kepada Allah SWT, dan tentu saja untuk bisa lebih menguatkan dan mempersiapkan diri dalam menjelang Ramadan, dan juga penuh syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang dilipatkan kepada kita semua. Dari Cilacap, Jawa Tengah, BDS Swanto, National TV melaporkan.